Komisi Pemilihan Umum menyatakan surat suara pemilu 2024 yang telah dicoblos WNI di Taiwan tidak sah. Ya, hal itu adalah buntut dari temuan surat suara pemilu Capres-Capres 2024 yang sudah tercoblos di Taiwan. Pernyataan itu merespon temuan berdasarkan video yang viral di media sosial TikTok. Ketua KPU Hashim Masari mengatakan sebagai WNI ataupun sebagian WNI di luar negeri akan dikirimkan surat suara untuk mencoblos dengan metode POS. Namun distribusi surat suara untuk WNI di luar negeri belum dilakukan. KPU Republik Indonesia tidak akan menganggap sah surat suara yang telah didistribusikan dari Taiwan. Mereka juga akan mengganti 31.276 surat suara pilpres dan pilek yang terlanjur dikirim ke WNI di Taiwan.